Hai Oke buat sahabat YouTube saya akan berbaiki speaker bluetooth ya speaker bluetooth menggunakan sebuah bateri charger ya dengan ukuran satu baterai ini adalah 3200 mAh ya Nah ini kerusakannya teman-teman kerusakannya ada di saat pemakaian itu baterai cepet habis ya baterai ini cepet HP sekolahpun di charger setelah di charger penuh tapi tetap untuk volume besar ya mudah mati untuk bagian amplifiernya ini karena voltase ini mungkin bisa jadi baterainya mengalami drop ya ataupun alias sosok ya kita coba dulu teman-teman saya akan coba tes dulu ini saya nyalakan tiap butuhnya lah ya kita coba pakai mic ya ini kemarin eh sudah saya ceseh sampai penuh tetes tetes ini dulu ya jadi dibuat seperti ini tolong volume besar dia mati nggak kuat untuk baterainya hai 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 Google 116 jadi jadi permunan si cc perlakan ya kalau perlapan otomatis ya enggak mati tapi kalau posisi musik main dia akan mati teman-teman karena baterainya tidak mampu ataupun alias sudah soap ya setengah masalahnya tidak bisa dipakai dan nanti akan saya ganti tapi kalau baterainya habis dia akan mati displaynya jadi akan saya coba mengganti baterai ini ya sudah saya beli kalau baterai ini adalah ukurannya 3200 mAh Nah ini yang baru akan saya ganti menggunakan Lion baterain dengan ukuran 6800 ya ada dua biji ukurannya 3,7 volt ini dibanderol harganya yaitu 22.500 teman-teman 22.500 per bisnis ataupun per satu bijinya ini ya nanti akan saya ganti menggunakan baterai ini dan kita akan coba memasangnya baterai ini pastikan kalian untuk modul dari jajer ini kalian harus dipasang kembali nanti akan saya lepas dan dipasang ke baterai yang baru kita akan lepas dulu ya ini ini kemarin saya bongkar ya dan saya baterai seperti ini saya coba menggunakan baterai bekas tapi tetap enggak bisa karena baterai bekas juga sama sudah swap min plusnya ini temen-temen yang digabungkan jadi pastikan untuk modul ini jangan sampai dibuang ya temen-temen ini harus dipakai pakai lagi ya sekarang saya kerok dulu di bagian ini temen-temen seperti ini temen-temen ini juga sama nah oke ya seperti ini nah seperti ini temen-temen nah ini jangan sampai posisi penyelederan itu terlalu panas ya terlalu lama ya nah selanjutnya kita pasang kalau ini adalah pacot 14 untuk baterai ukuran 3,7 volt temen-temen 3,7 volt dan pastikan untuk posisi pemasangannya ini bagian negatifnya dan ini bagian positifnya di sini ya jadi tinggal pasang seperti ini temen-temen di paskan nah seperti ini temen-temen jadi ini posisi untuk positif negatif terus positif dan negatifnya seperti ini ya lalu lalu kita pasang di sini untuk kita potong dulu nah seperti ini nah seperti ini temen-temen lalu kita pasang kita coba lepas dulu untuk kabel warna merah dan hitamnya biar tidak susah untuk pemasangannya nah untuk pemasangannya pastikan kalian jangan sampai terbalik ya temen-temen untuk pemasangannya seperti ini nah ini temen-temen ya nah setelah itu siapkan kawat untuk plus minnya ini di jemper ya temen-temen di jemper seperti ini nah satu lagi di sini di jemper juga ya nah kalau sudah seperti ini ya lalu disambungkan ke sini temen-temen nah ke atas ini ya saya potong dulu seperti ini kasih timah dulu kasih timah dulu temen-temen nah seperti ini ya temen-temen ya temen-temen nah oke jadi cukup seperti ini penyambungannya dan tinggal pemasangan untuk bagian positifnya ini ya oke nah ini temen-temen lalu kita jemper nah ini sudah jadi ya temen-temen nah udah temen-temen teganganya sudah 7,4 nah ya kan sudah 7,39 karena ini baterai baru Belum berhati, saya test dulu ya teman-teman Merah Merah Untuk positifnya Ini hitam untuk negatifnya Ini sudah kuat Kita akan coba pasang Nantikan saya isolasi ya Saya tutup Ini aja sebentar dulu Kita coba Kita ke arah kesana Kita coba pasang Ya off Ya mati ya Minta di charger Kita isi dulu Kita coba Cas dulu ya teman-teman Nah Ya udah nyala ya Kita coba lihat Untuk tegangan nya Apakah tegangan charger nya keluar Kita coba lihat teman-teman Dia sudah mengisi Pucu kemenang Nanti kan dia akan mengisi ya Untuk posisi mengisi Kita tunggu Sampai dia menunjukkan Angka 7,4 volt Disini lagi mengisi charger Nah kalau mengisi charger Seperti ini teman-teman Sampai dia akan Menjadi Tegangan Tegangan 7,4 Jadi sudah pengisiannya Dia akan mulai naik Sudah tahu dia itu Posisi penuhnya Sampai lampu dari Ini Merah ini mati ya Ini 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 lampu merah mati Disini Ya Kita tunggu Oke Langsung saja Kita Kasih Isolasi ya Kita kasih Isolasi dulu Kita tutup Jadi seperti ini teman-teman Caranya seperti ini Untuk Merakit kembali Dua buah baterai Dari 3,7 Menjadi 7,4 volt Oke Oke teman-teman Ini sedang proses Charger ya Kita lihat Kita lihat Untuk charger Lampunya masih merah Berarti belum penuh ya Kalau sudah penuh Otomatis Untuk lampu Warna merahnya Akan mati Itu menandakan Itu menandakan Bahwa charger Baterai ini Sudah penuh Saya coba Tes dulu ya teman-teman Saya cabut dulu Untuk charger Apakah suaranya Hilang atau tidaknya Setelah Gatip baterai yang baru Saya coba Nyalakan Oke Kita coba Macnya dulu Kita coba Volumennya dihabiskan Tidak mati Tidak mati ya teman-teman Di saat volume Dimaksimalkan Dihabiskan Sampai 0 Sampai maksimal ini ya Dia tidak mati Berarti ini Menandakan bahwa Baterai tersebut Mengalami kerusakan Ataupun sudah Setengah soat Dan Semoga Tutorial Cara memperbaiki Speaker Pertibox Merk Mi Nami Ini Cara mengganti Baterai Pertibox 80 Merk Mi Nami Pertibox Pertibox Pertibox